Bab 15 Kalian Membunuhnya Sendiri Setelah Janet Lin melihat Joe Winchoo berjalan pergi, air matanya tidak bisa lagi ditahan. Kenny Lin dengan cepat meraih tangannya dan berkata, Janet, apa aku menyakitimu. Sidik jari lima muncul di wajah cantik Janet Lin, dia menunjuk Kenny Lin dan berkata, kamu memukulku karena wanita lain. Aku akan kembali dan memberitahu ibuku. Ekspresi Kenny Lin berubah, dan dia buru-buru berkata, tahukah kamu siapa wanita itu tadi? Medellin Su, putri sulung keluarga Su di kota Yanjing. Janet Lin tertegun, dan dia menutupi wajahnya dan berkata, itu. Wanita yang datang ke kota Jiang Cheng untuk mencari investasi. Dia baru saja memanggil Joe Winchoo sayang, bagaimana mungkin Joe Winchoo mengenal wanita seperti itu? Masuk. Pada saat ini, suara Gary Lin datang dari bangsal. Janet Lin menyeka air matanya, lalu mengikuti Kenny Lin ke bangsal. Di bangsal, Gary Lin mengerutkan kening, dan. Kenny Lin berkata dengan cepat, aku baru saja menyelesaikan prosedur dengan rumah sakit, Dan aku akan memindahkan Jesse ke rumah sakit terbaik di ibu kota provinsi nanti. Gary Lin menghela nafas dan berkata, aku baru saja mendengar percakapanmu di pintu, Maksudmu, gadis itu barusan adalah putri tertua dari keluarga kota Yanjing Su. Kenny Lin terkejut dan berkata, apakah kamu sudah bertemu dengan Joe Winchoo? Gary Lin menganggup dan berkata, hei, sudah terlambat, semuanya sudah terlambat. Joe Winchoo baru saja mengatakan bahwa dia dan Medellin Su menikah di pagi hari. Janet Lin dan Kenny Lin tiba-tiba membeku di sana. Baru saja ketika mereka mendengar Medellin Su memanggil Joe Winchoo sayang, Mereka terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang kata-kata Gary Lin benar-benar mengejutkan mereka berdua. Medellin Su, putri dari keluarga su kota Yanjing, menikah dengan Joe Winchoo. Joe Winchoo, seorang udik desa, sebelumnya buta, tentu saja, sekarang tampaknya kebutaannya harusnya dipalsukan. Tapi bagaimanapun juga, mereka tetap tidak bisa menerimanya di dalam hati mereka. Medellin Su baru saja memberitahuku. Gary Lin mengangkat tangan tuanya, menutupi wajahnya yang kurus dan berkata, dia berkata terima kasih telah memberinya orang yang luar biasa seperti Joe Winchoo. Tidak mungkin, Joe Winchoo. Bisakah itu disebut luar biasa? Kamu bahkan tidak tahu betapa lusuhnya dia. Dia memakai kain sepanjang hari. Kain itu terbuat dari kain termurah. Itu bisa dibeli dengan beberapa dolar. Untuk satu hal, kata-kata dan perbuatannya seperti kampungan. Janet Lin berkata, bagaimana mungkin seseorang seperti Medellin Su menyukainya, Medellin Su pasti telah ditipu olehnya. Ya, kalian semua mengatakan bahwa dia sangat tak tertahankan, mengapa kamu tidak memikirkannya, mengapa Medellin Su bisa menyukainya, dan setelah kita bercerai, dia segera menemukan Joe Winchoo dan menikah dengannya. Gary Lin berkata, Medellin Su. Mungkin sudah lama mengincar Joe Winchoo. Kenny Lin dan Janet Lin benar-benar ingin membantah, tetapi dengan fakta di depan mereka, mereka sedikit tidak berdaya untuk membantah. Kamu. Gary Lin menghela nafas, menunjuk ke arah Janet Lin dan berkata, Janet, kemarilah. Janet Lin mendekat dan berkata, kakek. Katakan dengan jujur, apa yang terjadi dengan video itu, kata Gary Lin. Janet Lin menggertakkan giginya, dan kemudian berkata dengan sedih, ayah dan saudara perempuanku tidak menyukai Joe Winchoo, jadi mereka memintaku untuk memanggilnya dan memintanya untuk mundur. Aku meminta Joe Winchoo untuk memijatku, dan kemudian menariknya ke tubuhku. Lalu, kakakku dan Andre Zuo bergegas masuk untuk merekam video, berpura-pura menghinaku, aku. Dia berkata akhirnya, menundukkan kepalanya, suaranya semakin lembut dan lembut. Melihat wajah Gary Lin yang semakin putus asa, Kenny Lin cepat-cepat berkata, ayah, menurutku Medellin Su pasti disesatkan oleh sesuatu. Orang itu Joe Winchoo tidak terlihat seperti. Keluar. Pada saat ini, Gary Lin meraung dan berkata, jika Jesse mati, kamu, ayah, dan saudara perempuanmu, yang membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Di luar rumah sakit, Joe Winchoo dan Medellin Su berdiri bersama menunggu bas. Medellin Su masih memegang lengan Joe Winchoo, dan ada aroma samar di sekujur tubuhnya, yang terus menyebar ke hidung Joe Winchoo. Joe Winchoo melihat hidung, hidung, dan jantungnya, berusaha membuat dirinya tampak lebih tenang. Perpaduan wanita cantik dan udik mereka juga menarik perhatian banyak orang. Sambil menunggu mobil, Joe Winchoo mendengar setidaknya 10 pria memandangnya dan bersumpah dari jauh, semua wanita cantik menikah dengan pria jelek. Medellin Su sedikit tersenyum dan berkata, aku tidak mempermalukanmu. Tentu saja tidak. Joe Winchoo berkata, ketika Kenny Lin dan Janet Lin tahu kamu adalah istriku, ekspresi mereka seharusnya tidak terlalu menarik. Saat ini, sebuah taksi datang, Medellin Su membuka pintu mobil, dan duduk di barisan belakang bersama Joe Winchoo, lalu Medellin Su melaporkan namanya dan berkata, pergi ke Menara Gigi Putih. Pagoda Baia adalah objek wisata terkenal di Jiang Cheng, di Pagoda Baia terdapat sebuah kuil bernama Kuil Baik Siang, ini adalah kuil berusia seribu tahun, dengan pemandangan indah di dekatnya, telah menjadi kawasan wisata yang sangat indah. Pada hari kerja, ada aliran turis yang tak ada habisnya. Choo Hao juga pernah mendengarnya, tetapi dia buta sebelumnya, jadi dia datang ke sini untuk waktu yang lama dan tidak pernah melihatnya. Setelah mobil dinyalakan, Sun Nian sedikit tersenyum dan berkata, saya pernah belajar di Universitas Dong Hai, dan saya bertemu Sister Ran Ran di sana. Universitas Dong Hai tidak jauh dari Pagoda Baia. Ketika saya masih kuliah, ketika saya tidak bahagia, saya hanya saya suka pergi ke Kuil Gajah Putih di Pagoda Gigi Putih untuk bermeditasi. Apakah kamu dalam masalah? Choo Hao menatapnya dengan penuh minat dan bertanya. Sun Nian mengangguk dan berkata, nah, setelah tiba di Pagoda Gigi Putih, mari kita bicarakan secara mendetail. Joe Win Chu tersenyum tidak jelas, dia memperhitungkan bahwa tujuan sebenarnya dari pernikahan Medellin Su dengannya akan segera terungkap. Saat keduanya bergegas menuju Pagoda Gigi Putih, di tengah kota Jiang Cheng, di halaman keluarga Luo, seorang lelaki kuat masuk ke sebuah ruangan di halaman belakang halaman. Tidak seorang pun dari keluarga Luo diizinkan memasuki ruangan ini pada hari kerja. Ada banyak barang antik di seluruh ruangan, jika kamu mengeluarkannya, diperkirakan bisa dijual dengan harga setinggi langit. Keluarga Luo hanya membuka sasana seni bela diri ke dunia luar, itu karena mereka rendah hati, dalam hal aset di belakang mereka, mereka tidak akan jauh lebih lemah dari siapapun di kota Jiang Cheng. Pria kuat itu memutar barang antik, tidak lama kemudian, sebuah pintu rahasia di ruangan itu terbuka, pria kuat itu berlutut menghadap pintu rahasia dan berkata, leluhur tua, Kennedy Luo. Kepala generasi ketujuh dari keluarga Luo, ingin melaporkan sesuatu. Ada apa? Sebuah suara serak terdengar dari. Dalam pintu tersembunyi. Pintu rahasia itu gelap gulita, bercampur dengan bau darah. Leluhur tua, seseorang datang ke rumah hari ini dan berkata mereka ingin mencarimu, kata lelaki kuat itu. Bisakah kamu melihat penampilannya? Suara serak itu bergema lagi dan bertanya. Aku belum melihatnya. Kennedy Luo berkata, selain itu, Jowin Chu yang secara khusus kamu suruh aku awasi, yang bertunangan dengan gadis dari keluarga Lin, sekarang berada di kota Jiang Cheng. Pintu rahasia terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian bergumam, menurut waktu, hari ketika gadis itu sakit akan segera datang. Bab 16 ada yang salah. Di gerbang pagoda Gigi Putih, ada banyak orang, dan ada banyak toko di kedua sisinya. Bagaimana kalau kita naik kereta gantung atau jalan kaki? Medelin Su menatap Jowin Chu. Tapi Jowin Chu tidak menjawabnya, dia berbalik dan melihat ke atas, dan menemukan bahwa Jowin Chu sedang menatap ke suatu tempat yang jauh. Engg. Tidak jauh dari situ, di pinggir jalan, duduk dua orang beku, satu tua dan satu muda. Keduanya botak, dan lelaki tua itu mengenakan jubah kotor, sementara anak itu tidur di pangkuan lelaki tua itu, dan air liurnya menetes ke pakaian biksu tua itu. Biksu tua itu sepertinya tidak menyadarinya. Di depannya ada sehelai kain dengan diagram yang melambangkan pengoperasian jalan surga. Di atasnya ada beberapa jimat dan buku kuning tua. Ada tiang di sebelahnya, dan sepotong kain digantung di tiang itu, di atas kain itu tertulis empat huruf besar, hitung semua orang biasa. Intinya, kain ini diperkirakan terlalu panjang. Dan inisial karakter Chang dan Chao sudah tertulis semua. Tiba-tiba biksu kecil itu terhuyung-huyung, duduk dan berkata, Guru, aku lapar. Guru belum memulainya. Biksu tua itu berkata, kamu ambil mangkuknya dan cari sesuatu untuk dimakan. Apakah pergi meminta makanan? Tanya biksu kecil itu. Bagaimana bisa seorang biksu meminta makanan? Biksu tua itu berkata tanpa berkata-kata, pengemis. Semua artinya sama saja. Biksu kecil itu bergumam, dan kemudian dia mengambil bas kong di tanah dan melihat sekeliling, seolah ingin melihat mana yang ingin dia makan lebih banyak di antara para pedagang itu. Ada apa? Melihat Jowin Chu asik, Medelin Su bertanya, mau meramal. Jowin Chu tersenyum dan berkata, tidak. Menurutku ini menarik, ayo masuk. Medelin Su mengangguk dan berkata, aku sudah membeli tiketnya, apakah kita akan naik kereta gantung atau jalan kaki? Semua juga bisa. Jowin Chu memandangnya dan berkata, lihat dirimu. Cantik. Ria tampan. Pada saat ini, Biksu tua itu tiba-tiba melambai ke arah Jowin Chu dan yang lainnya. Jowin Chu memandang dengan curiga. Biksu tua itu duduk di sana, tersenyum tipis dan berkata, aku melihat bahwa kedua jidat itu berwarna hitam, yang merupakan pertanda bahaya besar. Mengapa kamu tidak mengeluarkan uang untuk melenyapkan kekayaan dan menghindari bencana? Berapa? Tanya Jowin Chu. Harga gabungannya adalah 500 yuan, tidak ada penipuan untuk anak-anak dan orang tua, termasuk penyembuhan penyakit dan kemalangan. Kata Biksu tua itu. Jowin Chu memutar matanya dan berkata, lupakan. Dengan pandangan Jowin Chu tentang konsumsi, jika dia harus meramal dengan 500, dia lebih baik mati. Ayo pergi, mereka semua penipu, kata Medellin Chu. Jowin Chu menganggup, dan keduanya membayar tiket dan berjalan menuju tempat yang indah. Medellin Chu tetap memilih naik kereta gantung. Setelah membeli tiket, staff berkata, ada empat orang di kereta gantung, dan sudah ada dua orang di depan. Naik, dan bisa langsung pergi. Terima kasih. Medellin Chu tersenyum tipis, lalu dia dan Jowin Chu masuk ke kereta gantung di bawah bimbingan staff. Ada dua pria di kereta gantung, mereka berdua memakai kacamata hitam. Ketika Jowin Chu dan Medellin Chu masuk dan baru saja duduk, sebuah suara terkejut terdengar, Medellin Chu. Medellin Chu terkejut sesaat, lalu mendongak, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pada saat ini, kedua pria itu melepas kacamata mereka pada saat yang sama dan berkata, ini kami, Victor Kinn dan Eric Yang. Ketika Medellin Chu melihat mereka berdua, ekspresinya bergerak sedikit, dan dia menjadi sedikit tidak wajar, tetapi karena kasih sayangnya, dia masih sedikit tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka akan bertemu di sini secara kebetulan, bukankah ini jam kerja sekarang? Kenapa kalian di sini? Orang bernama Victor Kinn menunjukkan senyum bangga di wajahnya dan berkata, perusahaan keluargaku sendiri, aku bisa pergi jika mau, dan tidak pergi jika tidak mau. Kebetulan saja bahwa Eric yang datang menemuiku hari ini, jadi aku membawanya untuk mengunjungi kembali tempat lamanya. Aku tidak menyangka bertemu denganmu. Setelah selesai berbicara, dia menatap Joe Winchoo, sedikit mengernyit dan berkata, ini adalah temanku, kata Medellin Chu. Ketika Joe Winchoo mendengar pengantar ini, ekspresinya bergerak sedikit, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Tapi Victor Kinn jelas menunjukkan sedikit permusuhan, dia menatap Joe Winchoo dan berkata, Hai, namaku Victor Kinn, teman kuliah Medellin Chu. Dia mengulurkan tangan. Joe Winchoo mengulurkan tangan dan menjabat. Tangannya. Tapi dia menemukan bahwa Victor Kinn mengerahkan kekuatan terus-menerus, seolah dia ingin menghancurkan tulang Joe Winchoo. Joe Winchoo mengerutkan kening dan menatapnya. Dengan senyuman di wajah Victor Kinn, kekuatan di tangannya menjadi semakin kuat. Saat ini, kereta gantung juga mulai berjalan menuju gunung. Setelah mencubit untuk waktu yang lama, Victor Kinn merasa bahwa dia akan mengerahkan seluruh energi menyusuinya, tetapi Joe Winchoo tetap tenang. Dia diam-diam menatap Joe Winchoo sebelum mengambil tangannya kembali. Kaka ini benar-benar diberkati. Medellin Chu adalah bunga Universitas Donghai. Saat itu, banyak orang ingin mengundangnya untuk memanjat pagoda gajah putih ini, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Aku tidak menyangka kamu memiliki kesempatan seperti itu. Saat dia berkata, dia membenci. Dia memandang Medellin Chu dan berkata, aku telah mengejarmu selama empat tahun di perguruan tinggi, tetapi setelah lulus dari perguruan tinggi, kamu memblokirku di Wechat. Aku sudah lama sedih. Ekspresi malu muncul di wajah Medellin Chu, dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tapi Victor Kinn ini terus menatap Joe Winchoo dan bertanya, Medellin Chu, di mana kamu bekerja sekarang? Bagaimana dengan gajimu? Apakah kamu ingin bekerja di perusahaan kami? Datang saja dan jadilah sekretarisku, dan kamu tidak harus melakukan apa-apa biasanya, bagaimana kalau aku memberimu gaji 100 ribu sebulan? Joe Winchoo sedikit terkejut saat mendengar ini. Diperkirakan Medellin Chu sangat rendah hati ketika dia masih kuliah, dan Victor Kinn tidak mengetahui identitas aslinya. Maaf, pekerjaanku baik-baik saja sekarang. Kata Medellin Chu. Victor Kinn mengerutkan kening, lalu menatap Joe Winchoo dan berkata, tidak tahu dari universitas mana saudara ini lulus dan di mana dia bekerja. Joe Winchoo tercengang, lalu terbatuk dan berkata, aku tidak sekolah, jadi sekarang. Aku dianggap gelandangan. Ketika Victor Kinn mendengar ini, dia segera mengungkapkan sedikit penghinaan dan berkata, bagaimana kalau aku juga menawarkan pekerjaan, datang ke perusahaan kami sebagai penjaga keamanan, termasuk makanan dan perumahan, dan gaji bulanan 5 ribu. Joe Winchoo terdiam, dia merasa pria ini agak sakit. Joe Winchoo tahu bahwa orang ini pasti menyukai Medellin Chu, dan kemudian, dia ingin menunjukkan bahwa keluarganya kaya, sehingga Medellin Chu akan menyukainya. Menemukan bahwa Medellin Chu tidak terpancing, dia mengalihkan sasarannya ke dirinya sendiri, orang yang bersama Medellin Chu. Tidak perlu. Joe Winchoo tersenyum sopan. Victor Kinn tidak bisa menyelesaikan pembicaraan di sepanjang jalan. Untungnya, kereta gantung tidak terlalu lama, dan akan tiba dalam beberapa menit. Begitu tiba, Medellin Chu dengan cepat menarik Joe Winchoo dan berkata, ikut aku ke toilet. Setelah berbicara, dia menarik Joe Winchoo dari kereta gantung. Kepala menuju toilet. Dari belakang, Victor Kinn berkata dengan wajah gelap, kami akan mengikuti, Medellin Chu tidak pernah keluar sendirian dengan laki-laki, hubungan antara anak ini dan Medellin Chu benar-benar luar biasa.